Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amabadu Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita kembali lagi di kesempatan kali ini di kisah teladan Seperti biasa nih pemirsa Kita akan menceritakan kisah-kisah Orang-orang terdahulu yang moga-moga Setelah kita mendengarkan kisahnya Kita mendapatkan hikmah dari perjalanan hidup mereka Mereka hidup gak sia-sia Mereka hidup palingan ya 60, 70, 80 tahun, 100 tahun Tapi tinta emas Buku sejarah telah Mencatat nama mereka Ya itu menjadi orang-orang hebat Yang patut untuk kita Teladani dan patut Untuk kita terapkan Ya kehidupan mereka dahulu Ke kehidupan kita yang sekarang ini Nah pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kali ini pemirsa Kita akan kembali menceritakan Sosok wanita yang Yang akan Ya ataupun yang Mendampingi nabi sallallahu alaihi wassalam Tidak hanya Mendampingi dalam Kategori ataupun dalam tanda petik Dia hanya datang Kemudian beriman Kepada nabi sallallahu alaihi wassalam Saja Enggak Melainkan Dia adalah Seorang umul mu'minin Ya ibunya seluruh orang-orang yang beriman Alias dia adalah Istri nabi sallallahu alaihi wassalam Makanya Di kesempatan kali ini Kita akan menceritakan Ya Tentang bagaimana sih Kisah Ya Asmara antara seorang Manusia terbaik Yang Allah ciptakan Yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wassalam Dengan Orang-orang Yang Mendampinginya Yaitu istri nabi sallallahu alaihi wassalam Hari ini Pemirsa Saya akan bercerita Tentang sosok Wanita yang terakhir Dinikahi oleh nabi sallallahu alaihi Wassalam Dia Adalah Maimunah Bintil Haris Nah Pemirsa yang diramati Allah subhanahu wa ta'ala Maimunah ini bukan seorang wanita biasa Pemirsa Nasabnya itu Keluarganya itu Luar biasa Maimunah bintil Haris Ini Dia termasuk dari Kopilah Bani Hilal Ini pemirsa Ya Bani Hilal Dia Artinya adalah Memang Bener-bener orang Yang memiliki Kedudukan ketika itu Nah Jadi ini bukan sembarangan Dan Saudara-saudaranya Saudari-saudarinya Ini juga Bukan orang-orang biasa Bukan orang-orang yang apa Melainkan adalah Seklompok Orang-orang mukmin Orang-orang yang beriman Yang Masuk dalam Kategori Agak Apa ya Berbau-bau Sama keluarga nabi Sallallahu alaihi wassalam Saudarinya yang pertama itu ada Namanya Umu Fadil Umu Fadil ini udah pernah tak ceritain Pemirsa Ya Umu Fadil ini adalah istri dari Paman Nabi Al-Abbas Ini adalah wanita yang mulia Pemirsa Istri Paman Paman Nabi langsung Dan inilah Mereka ini Antara Al-Abbas dengan Mufadil ini Ini Pemirsa Yang Menjodoh-jodohin Antara Ibunda Maimunah Dengan Nabi Sallallahu alaihi wassalam Nanti tak ceritain Kisahnya Ini Pemirsa Wah Dan Pemirsa yang dirahmati Allah SWT Enggak Hanya itu Pemirsa Ada juga Saudarinya Maimunah Yang bernama Asma Binti Al-Haris Dia menikah dengan Al-Walid Ibn Al-Mughirah Nah Buah pernikahan Antara Al-Walid Ibn Al-Mughirah Dengan Asma Binti Al-Haris Tadi Adalah seorang Sahabat yang sangat Luar biasa Yaitu Khalid Khalid bin Walid Bin Al-Mughirah Ini orang Bukan orang Sembarangan Ini Pemirsa Ini Islam Ya Tercatat dalam Sejarah Kalau perang Panglima perangnya Khalid bin Walid Enggak pernah Kalah Luar biasa Khalid bin Walid Allahu Akbar Allah muliakan dia Ini Pemirsa Masya Allah Enggak cukup Itu aja Saudarinya yang lain Ada juga Izzah binti Al-Haris Dan ada lagi Ini Saudaris ibu Saudari Seibunya juga Bukan orang-orang Yang biasa Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Di antaranya Ada Asma binti Umais Ini juga Ya Istri Dari Paman Nabi Sallallahu Assalam Ja'far Ya Ya Kemudian Juga Ini Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada juga Yang namanya Salma binti Umais Yaitu Istri dari Paman Nabi Hamzah Bin Abdul Muttalib Ini emang Kauan orang-orang Sembarangan Ini Pemirsa Inderahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah Orang-orang Pilihan Subhanahu Dan itu Ini Pemirsa Itu adalah Semua keluarga Dari Maimunah Maka Pantaslah Ketika Maimunah Sudah Menjanda Ketika Maimunah Telah Ya Masa iddanya Telah Usai Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Akhirnya Dicomblangi Ini sama Paman Nabi Sallallahu Assalam Sama Umfadil Hingga Akhirnya Ditawarikan Nabi Sallallahu Assalam Ketika itu Daerah Juhfah Ketika itu Pemirsa Di tahun Tujuh Hijriah Kalau saya Enggak Salah Maka Disitu Maimunah Mencoba Untuk Menawarkan Dirinya Ceritanya Dalam Sebuah Riwayat Dia Mengatakan Di atas Untanya Unta Ini Dan apa Yang ada Di atasnya Kuberikan Untuk Allah Dan Rasul Artinya Ini Unta Seorang Orang Yang Nengkrenk Yang Numpain Unta Itu Diberikan Untuk Rasul Allah Ini Kode Pemirsa Bahwasannya Dia Menyerahkan Dirinya Salah Satunya Adalah Untuk Dinikahi Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Maka Langsung Umfadil Langsung Ambil Koneksi Tawarin Terus Mau Sama Rasul Allah Ditawarin Sama Rasul Allah Sampai Sampai Gak Mau Jelas Mau Nabi Mirsa Kemudian Langsung Disampai Sampai 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 Langsung Langsung Akat Langsung Situ Pas Sekitar 400 Dirham Atau Berapa Yang Menjadi Maharnya Sah Akhirnya Umul Muminin Maimuna Bintil Haris Pun Resmi Menjadi Istri Nabi Nabi Sallallahu 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 Luar Luar Biasa Mirsa Ya Maimuna Ini bukan Wah Usianya ketika itu Paling baru Sekitar 36 Tahunan Gitu lah Karena Dia Lahir itu Sekitar Tahun 29 Ya Sebelum Hijriah Hingga Akhirnya Dia dinikahi Oleh Nabi Sallallahu Salam Ya Kurang lebih Di usia Yang Ke 35 Atau 36 Tahun Ketika itu Maka Mirsa Yang Rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Insya Allah Nanti kita akan Lanjutkan kembali Ya Untuk Menceritakan Bagaimana Kehidupan Rumah Tangga Dari Maimuna Ya Ibunda Umul Muminin Yes Ibu Emak Nya Dari Seluruh Orang Orang Mumin Jangan Kemana-mana Tetap di Kisah Kemadan Oke Pemirsa Kita Kembali Lagi Di Kisah Teladan Dan Kita Masih Menceritakan Tentang Sosok Umul Muminin Ya Maimuna Bintil Haris Nah Pemirsa Maimuna Ini Sudah kita Sebutkan Bahwasannya Memang Nasabnya Sangat Luar Biasa Dia Termasuk Dari Orang-orang Bani Hilal Dan Kemudian Saudari-saudarinya Menikah Dengan Bukan Orang-orang Biasa Tapi Melainkan Saudara-saudara Nabi Masih Berbau-bau Dengan Nasab Nabi Di Antara Tadi Sudah kita Sebutkan Ada Umu Fadil Yang Menikah Dengan Al-Abbas Paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian Juga Selain Dari Umu Fadil Ada juga Namanya Asma Asma Binti Al-Haris Ini Juga Menikah Dengan Orang Yang Cukup Berpengaruh Yaitu Al-Walid Ibn Mughirah Yang Hasil Pernikahan Tersebut Lahirlah Seorang Anak Yang bernama Khalid Bin Walid Khalid Udah kita Ceritakan Bagaimana Kisah Kehebatannya Kecerdasannya Tidak Pernah Kala Dalam Masalah Peperangan Subhanallah Panglima Perangnya Kaum Muslimin Dan Patut Banget Untuk Kita Pelajari Teknik-teknik Peperangan Dari Strategi Strategi Yang Dilakukan oleh Khalid Bin Walid Tak hanya itu Ada Namanya Izzah Izzah Ini Termasuk Saudari Dari Umul Muminin Maimuna Bin Telah Haris Dan Ada Juga Yang Satu Ibu Ibunya Namanya Hindun Namanya Hindun Biasalah Kalau orang Dulu Nikah Itu Nggak Cukup Sekali Kalian Kalau Udah 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 Jadi Janda Habis Masa Ida Langsung Nikahin Makanya Ada Saudari Seibu Nah Diantaranya Ada Tadi Sudah Kita Sampaikan Ada Namanya Asma Binti Umais Asma Binti Umais Ini Istri Dari Sepupu Nabi Sallallahu Assalam Sepupu Ja'far Ja'far Itu Maksud Sepupu Sepupu Nabi Sallallahu Assalam Ja'far Bin Abi Abi Talib Dan Kemudian Juga Selain Itu Ada Salma Salma Binti Umais Yang Dinikahi Oleh Paman Nabi Sallallahu Assalam Yaitu Hamzah Bin Abdul Muttalib Nah Jadi Saudari-saudarinya Dia Memang Luar Biasa Sementara Maimunah Itu Dulu Awalnya Dia Menikah Dengan Seorang Laki-laki Saya Lupa Namanya Siapa Namanya Abi Abi Siapa Gitu Akhirnya Setelah Dia Menjanda Nah Ini Dia Masuk Lah Ini Ini Maimunah Sebenarnya Sudah Ada Kode Kode Tadi Kita Sampaikan Akhirnya Kode Langsung Direspon Oleh Mufadil Mufadil Langsung Udah Jandang Ngapain lagi Ngapain Mau tunggu-tunggu Jomblomu Langsung Ajar Nabi Rasulullah Cocok Buatmu Comblang Comblangi Oh Masa Tenang Biar Comblangi Kemudian Disampaikan Kepada Al-Abbas Al-Abbas Semanget Cocok Juga Nabi Rasulullah Kita nikahin Sampai Memunah 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 Jandah Sah-sah Ini Kemuliaan Juga Bagi Bani Hilal Cocok Langsung Biodatanya Diambil Memunah Udah Gini Langsung Ini Kelop Banget Antara Umu Fadil Sama Al-Abbas Ya kan Pemirsa Udah lah Tukar-tukaran Informasi Buat Strategi Endingnya Nadi Pemirsa Udah Sampai Daerah Juhva Langsung Al-Abbas Langsung Mepet Nabi Sallallahu Assalam Pemirsa Udah Dibepet Langsung Nabi Nabi Nika Nabi Ada Perempuan Cocok Mantap Memunah Memunah Saudarinya Mufadil Nabi 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 Tidak Melakukan Segala Sesuatu Sebelum Turun Perintah Akhirnya Allah Itu Memerintahkan Ngasih Kudim Memerintahkan Untuk Menikahi Memunah Akhirnya Disitulah Langsung Dinikahin Oleh Nabi Sallallahu Sallam Dengan Mahal 400 Dirham Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Pelajaran Yang kita Dapetin Disini Adalah Comblang Mencomblang Itu Udah ada Dari Zaman Dulu Udah ada Dari Zaman Dulu Buktinya Apa Pernikahan Antara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dengan Umul Mu'minin Maimunah Bintil Haris Itu Dicomblangi Oleh Sosok Dua orang Suami Istri Ummu Fagel Dengan Ya Paman Nabi Al-Abbas Itu Mersa Ya kan Jadi Apa itu Semua Udah Di Ini Apa namanya Ya Ada Jalan Semua Maka Ini Mulia Banget Buat Orang Yang Hobi Nyomblang Tapi Ingat Kalau Nyomblang Itu Jangan Sembarangan Jangan Mantang Mantang Ada Perempuan Wala Yuk Cariin Laku Laki Laki Yang soleh Yang bisa Bimbing Aku Nengok Ini Perempuannya Ini Wuh Apijo Ini Itu Nyari Laki Baru Dapat Di pinggir Jalan Ada Orang Nampak Sholat Maghrib Berjamaah Oh Nampaknya Sholah Langsung Tawar Jangan Juga Tapi Memang Harus Bener Bener Biodatanya Duduk Saling Saling Mengenal Ini Bocanya Kayak Gini Yang Cocok Enggak Oh Ada Persamaannya Cocok Baru Dicomblang Jangan Yang penting Jadi Kasian Nanti Kalau Apa Gitu Lupa Nanti Dipilihin Nama Laki Laki Yang Gak Gena Ini Kan Gawat Bumirsa Nah Makanya Luar Biasa Bumirsa Comblang Mencomblang Itu Sudah Ada Di Zaman Zaman Dahulu Kalah Masya Dan Gak Hanya Itu Juga Ya Kan Kita Ceritain Kemarin Bagaimana Proses Pernikahan Antara Umul Mumin Khadijah Ada Comblang Mencomblang Juga Di Situ Bagaimana Proses Pernikahan Antara Umul Mumin Saudah Atau Juga Umul Mumin Aisyah Dengan Nabi Ada Proses Comblang Mencomblang Juga Di Situ Ada Proses Comblang Mencomblang Jadi Memang Sejak Dahulu Kala Comblang Mencomblang Itu Memang Sudah Ada Makanya Dari Sekarang Jauhin Buat Sampean Sampean Ini Yang Sukanya Hobi Pacaran Pacaran Atau Nyomblang Supaya Orang Jadi Pacaran Hati 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 Nyomblang Ini Supaya Apa Supaya Jadi Nikah Bukan Jadi Pacaran Bukan Jadi Maksiat Ini Penting Buat Sampean Ini Yang Tuka Nyomblang Nyomblang Orang Dan Comblang Itu Harus Yang Pas Ini Rasulullah Nih Cocok Sama Siapa Mahimunah Kenapa Ada Hikmah Hikmah Di balik Itu Semua Pemirsa Ada Hikmah Hikmah Di antaranya Apa Hikmah Tak Tahan Dulu Hikmah Nanti Tak Sebutin Nanti Di Segmen Terakhir Untuk Itu Jangan Kemana Pemirsa Tetap Di Kisah Terhad Oke Pemirsa Kita Kembali 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 Lagi Di Kisah Teladan Dan Kita Masih Menceritakan Tentang Sosok Wanita Yang Luar Biasa Beruntung Di dunia Dan di akhirat Di dunia Menjadi Istri Nabi Di akhirat Menjadi Istri Nabi Sallallahu Sallallahu Ta'ala Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Ta'ala Maimunah Bintil Haris Pemiliki Nasab Yang Sangat Luar Biasa Dikelilingi Dengan Keluarga Keluarga Yang Ber Apa Namanya Berpengaruh Dalam Somblangi Oleh Saudarinya Umu Fadal Lewat Suami Umu Fadal Yaitu Paman Nabi Sallallahu Al-Abbas Bin Abdul Muttalib Akhirnya Menikahlah Nabi Sallallahu Sallallahu Bersama Maimunah Walaupun Dalam Sejarah Ataupun Dalam Sebuah Riwayat Katanya Nama Asli Maimunah Itu Dulu Bukan Maimunah Namanya Barok Atau Siapa Hingga Akhirnya Nabi Sallallahu Maimunah Banyak Itu Wanita Wanita Yang Namanya Diganti Oleh Nabi Sallallahu Tidak Hanya Wanita Bahkan Laki Laki Juga Banyak Namanya Diganti Oleh Nabi Sallallahu Sallallahu Nah Maka Pemirsa Yang Diramati Allah Subhanahu Wata'ala Pernikahan Yang Sangat Luar Biasa Pernikahan Terakhir Nabi Sallallahu Sallallahu Yaitu Dengan Maimunah Bintil Haris Maka Pemirsa Banyak Hikmah Hikmah Yang Bisa Kita Petik Diantaranya Adalah Maimunah Ini Bisa Mengetahui Bagaimana Kehidupan Rumah Tangga Ala Nabi Sallallahu Terbukti Pemirsa Imam Bukhari Imam Muslim Banyak Meriwayatkan Hadis-hadis Yang Diriwayatkan Oleh Umul Muminin Maimunah Banyak Sampai Kalau Nengok Buku-buku Fiki Itu Banyak Itu Ini Dari Hadis Dari Umul Muminin Maimunah Karena Yang Tahu Bagaimana Tentang Rumah Tangga Nabi Keluarga Nabi Itu Siapa Ya Istrinya Orang-orang Terdekatnya Akhirnya Dia mengajarkan Kepada Umat Ini Rumah Tangga Nabi Gitu Kalau Enggak Siapa Yang Tahu Kita Mau Belajar Sama Khadijah Umul Muminin Khadijah Lebih Luan Wafatnya Ketimbang Nabi Sallallahu Sallam Ya Akhirnya Kita Banyak Belajar Mengambil Pelajaran Dari Istri Nabi Yang Masih Hidup Makanya Banyak Hadis Hadis Dari Umul Uminin Aisyah Umul Uminin Habso Umul Uminin Maimunah Dan Umah Hatum Uminin Yang Lainnya Banyak Kita Dapat Pelajaran Itulah Salah Satu Hikmah Yang Kita Petik Dari Pernikahan Antara Nabi Sallallahu 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 Nabi Tentunya Umir Keluarga Ustad Mencontoh Nabi Keluarga Nabi Adalah Sebuah Contoh Bagi Keluarga Semua Manusia Nah Hikmah Yang Berikutnya Apa Ketika Menikahnya Maimunah Kepada Nabi Sallallahu Alhasil Pemirsa Ini Membuat Daya Tarik Orang-orang Bani Hilal Untuk Masuk Kedalam Agama Islam Si Maimunah Dia termasuk Orang Bani Hilal Dia masuk Islam Dia nikah Sama Nabi Sallallahu Sallallahu Ini Mengangkat Derajat Orang-orang Bani Hilal Ini Makin Semangat Orang-orang Bani Hilal Menuntut Ilmu Makin Semangat Orang-orang Bani Hilal Yang belum Masuk Islam Untuk Lebih Mengenal Nabi Sallallahu Sallallahu Akhirnya Masuk Islam Karena Kebanggaan Karena orang Zaman dulu Masih ada Rasa takasupnya Tinggi Memirsa Rasa Panatismenya Itu Tinggi Makanya Itulah Nabi Sallallahu 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 Rahmati 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 Allah Sallallahu Bermarga Bermarga Nasution Itu Bangga Orang-orang Mandeling Itu Mandailing Itu Bangga Mantu Presiden Sama Bangga Juga Bani Hilal Ketika Maimunah Menikah Dengan Rasulullah Sallallahu 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 Itu Salah satu Hikmah Yang Sangat Luar biasa Dan Maimunah Ini Termasuk Orang Yang Dihormati Di kalangan Ummah Atul Mu'minin Ya tadi Memang Dia dari Keluarga Yang Sangat Luar biasa Salah Satunya Yang Dihormati Allah Subhanahu Wata'ala Hikmah Yang Sangat Luar biasa Hikmah Adalah Pertama Untuk Orang-orang Bani Hilal Makin Semangat Kemudian Maimunah Ini Juga Adalah Yang Cerdas Dan Dia Bisa Mengajarkan Kepada Kaum Muslimin Bagaimana Rumah Tangganya Nabi Terbukti Ya terbukti Ada beberapa Hadis Yang diruayatkan Oleh Imam Bukhari Imam Muslim Hadisnya Sohi Pemirsa Hadisnya Sohi Yang diruayatkan Diambil Hadisnya Dari Ummul Mu'minin Maimunah Luar biasa Hikmah Yang sangat Luar biasa Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ta'ala Tapi Ya istri Lebih Dari Empat Itu Adalah Kekhususan Ya Untuk Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Kalau Sampian Nah Empat Cukup Sudah Dibatesin Gitu Kok Satu Sampian Agak Kepayahan Ribet Dua Mulai Kelenger Tiga Mulai Pusing Empat Sudah Mulai Agak Setruk Setruk Sikit Maka Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Waduh Tapi Indahnya Kita Harus Memahami Hikmah Dari Pernikahan Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Tersebut Makanya Ini Patut Kita Contoh Buat Seluruh Kaum Muslimin Dimanapun Berada Bagaimana Hasil Pernikahan Dari Ibunda Maimunah Dengan Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Apa yang kita Sampaikan Tadi Bermanfaat Untuk Kita Semoga Apa yang kita Kisahkan Dari Kisah Umul Muminin Maimunah Bintil Haris Ini Menjadi Pelajaran Bagi Kehidupan Kita Bisa Kita Teladani Orang-orang Yang sangat Luar biasa Ini Salah Satunya Umul Muminin Kita Teladani Bagaimana Dia Relah Untuk Dinikahi Oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ini pemirsa Luar biasa Pemirsa Yang dirahmati Allah Subhanahu Sampai Disini Perjumpaan Kita Semoga Kita Mendapatkan Keteladanan Dari Kisah Ibunda Maimunah Ini Dan Sampai Jumpa Di episode Berikutnya Dan Kami Langsung Tutup Dengan Subhanaka Allah Mabiham Dika Asyadu Ala Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. Terima kasih sudah menonton